Halo para anak bull lovers ketemu lagi dengan saya Cindy di channel Cindy Beretta Nah tapi kita hari ini adalah tentang gimana caranya kita nanganin kucing atau kitten yang cacingan nih Yang pertama yang penting diketahui adalah tipe-tipe cacing yang biasanya kita temui pada kucing Yang nomor satu adalah yang kayak gini nih teman-teman yaitu roundworm atau cacing bulat Bentuknya adalah seperti ini ini yang paling sering kita jumpai pada kucing Terlebih apalagi kalau dia masih kitten atau remaja gitu dan belum pernah dicacingin sebelumnya Jadi biasanya dia kelihatan dipupnya nih dipupnya itu ada cacing-cacingnya begitu Atau kalau udah lebih parah lagi maka kadang-kadang dia sampai muntah dan keluar cacingnya dari dimuntahannya itu Pada kittens yang terkena dengan roundworm ini maka pertumbuhannya akan terhambat Jadi dia kayak nutrisi yang harusnya dipakai oleh si kitten untuk pertumbuhan Maka ini diambil alih oleh si cacing-cacing ini sehingga dia pertumbuhannya lembat atau nggak gede-gede Jenis yang kedua adalah tapeworm atau cacing pita yang kayak digambar ini ya guys Tipe yang ketiga adalah cacing tambang atau yang sering disebut juga dengan hookworm Modelnya adalah kayak begini nih guys Jadi yang unik dari cacing ini adalah dia memakan darah dari inangnya Jadi kucingnya yang terhinggapi atau terinvestasi oleh si cacing ini Maka kalau dalam jangka panjang nggak ditangani maka dia bisa anemia karena darahnya disedotin terus sama si cacing ini Yang berikutnya adalah cacing cambuk atau whipworm Modelnya atau tampilannya kayak begini Yang berikutnya adalah cacing hati atau hatworm Cacingan jenis ini itu disebarkan melalui nyamuk Dan kebanyakan memang ditemukan pada anjing Meskipun jarang tapi ada beberapa kasus yang terjadi juga pada kucing Lalu bagaimana tanda-tandanya kalau kucing kita cacingan Jadi sebenarnya yang paling gampang yang bisa kita lihat yaitu dari pupnya udah jelas kelihatan ada cacingnya Jadi kalau dia pup, pupnya itu ada cacingnya gitu teman-teman Kemudian yang kedua biasa terjadi adalah muntah Muntah dan juga bisa disertai diari Kadang-kadang kalau udah parah yang kayak tadi saya bilang di muntahannya aja bisa ada cacingnya Biasanya kayak putih-putih itu roundworm ya Lalu untuk kalau yang terinfeksi kayak hookworm Jadi karena dia itu kan nyedot darah Jadi lama-kelamaan kalau nggak ditanganin Tanda-tandanya adalah dia pucat kayak gusinya Yang biasanya harusnya warnanya pink gitu ya Ini kalau kita cek dia peel Jadi pucat Kemudian kalau terus-terusan maka bisa juga kena anemia Kemudian dia coatingnya atau bulunya itu kusam Terus bisa juga batuk-batuk atau napasnya itu bunyi gitu Dia juga bisa mengalami dehidrasi Lalu kalau misalnya di dalam ususnya ini udah banyak parasit cacing tersebut Dan tidak tertangani bisa juga ada Ketika pup itu dia ada darahnya Jadi di pupnya itu ada percikan darah lah Atau warnanya cenderung gelap Karena dia tercampur dengan darah Misalnya juga nggak mau makan Naksu makan terkurang Bisa juga si kucing ini terlihat selalu Apa namanya pengen bersihin daerah pantatnya ya Karena jadi kayak dijilatin dan lain sebagainya Nah itu menyebabkan mungkin karena di analnya Atau di pantatnya itu terjadi iritasi karena adanya cacing-cacing tadi Pada kita yang sering kelihatan adalah Tanda-tandanya itu dia perutnya buncit nih teman-teman Jadi kayak dia makannya banyak Tapi yang gede perutnya aja Perutnya buncit Nah itu kemungkinan adalah kena cacing roundworm Nah obat yang sering di resepkan buat para anak bulku Ketika aku foster atau rescue itu adalah Drontal teman-teman Itu merk dagang ya Di dalam drontal itu kandungannya adalah Prasikwantel atau Pirantel pamoat Jadi kandungannya itu Merk dagangnya mungkin bisa beda Tapi yang sering adalah drontal dari buyer Nah drontal ini termasuk obat yang broad spectrum di warmer Jadi dengan memberikan drontal Itu biasa bisa mengatasi cacingan yang hookworm Kemudian tapeworm dan roundworm Drontal ini bisa diberikan buat kitten di atas 1 bulan Kemudian adult dan juga untuk kucing yang lagi hamil Nah selain drontal Biasanya untuk kitten yang susah Karena drontal itu tadi bentuknya tablet ya teman-teman Jadi kalau yang sirup Itu biasa dokter nge-resepinnya adalah kombantrin sirup Jadi mungkin lebih mudah untuk diberikan pada kucing kitten Yang susah untuk nelen tablet gitu Dan kombantrin ini isinya sama Pirantel pamoat Drontal yang biasa aku berikan adalah yang kayak gini Jadi dia modelnya tablet Dosisnya ya teman-teman Sebenarnya bisa dilihat juga di tabel atau leafletnya Di produk drontalnya Tapi ini aku kasih summary-nya ya Jadi kalau misalnya Pemberiannya itu berdasarkan berat badan Jadi 1 tablet itu 4 kg kucing Yang beratnya 4 kg itu dikasihnya 1 tablet Jadi kalau misalnya Apa namanya Beratnya lebih atau kurang bisa disesuaikan Tapi ini aku berikan tabelnya disini ya Jadi kalau Kucing yang beratnya 2 kg Atau di bawah 2 kg Itu bisa diberikan setengah tablet Kemudian 2-4 kg Itu bisa diberikan 1 tablet Di atas 4 kg-6 kg Itu 1,5 tablet Di atas 6-8 kg Bisa diberikan 2 tablet Sedangkan untuk yang kombantrin sirup ya teman-teman Kombantrin sirup kita bisa berikan Dengan dosis yang seperti ini ya Ini aku bikinin summary-nya Dosisnya adalah seperti ini Sepetin Disepetin pakai yang 1 mili itu Jadi kalau misalnya dia 250 gram Kita berikan 0,05 mili 500 gram 0,1 mili 680 gram 0,15 mili Dan seterusnya Seperti yang aku tulis di layar ini Pemberiannya Kalau aku Pada kitten Itu aku kasih kombantrin sirup Jadi mulai dari usia 1 bulan itu Aku kasih kombantrin sirup Kemudian dosisnya Kayak yang tadi udah kita lihat ya Yang udah aku sebutin Nah lalu jarakin 2 minggu kemudian Dikasih lagi 2 minggu berikutnya Dikasih lagi Sampai kira-kira usianya itu 2,5 bulan Atau 3 bulan lah Itu baru berhenti Nah Tapi setiap kali kita mau ngasih Jadi kalau misalnya udah 2 minggu Atau 2 minggu berikutnya 2 minggu berikutnya itu Setiap kali mau ngasih Ditimbang beratnya Jadi dosisnya disesuaikan Dengan beratnya dia Dan diulang setiap 3-4 bulan sekali lah Kalau aku tuh baru aku kasih Sampai dia usia dewasa Atau 1 tahun Nah kalau udah kucing dewasa Atau minimal 1 tahun ke atas Biasanya Kalau saya pribadi Aku kasihnya adalah Setiap 6 bulan Atau 1 tahun sekali Tapi ini semua juga gak jadi patokan Yang harus fix ya Jadi tergantung juga Cara kita melihara si kucingnya Kalau misalnya Kita keep indoor terus Di dalam rumah Dan kondisi lingkungan juga bersih Paparan risiko Cacingan itu rendah Maka biasanya aku Lebih Gak terlalu strik lah Bisa lebih dari 1 tahun sekali Kadang-kadang bahkan Tapi kalau dianjurkan oleh dokter Adalah 6 bulan Sampai 1 tahun sekali Itu dicacingin Tapi kalau dia keliaran Misalnya dia dibiarkan Berkeliaran di luar Kemudian masuk ke rumah Keluar masuk rumah Secara bebas Maka mungkin bisa diikuti Itu anjuran dari dokter Yaitu setiap 3 bulan Atau 6 bulan sekali Itu dicacingin Dikasoba cacing Oke teman-teman Itu tadi cara nanganin Kucing yang cacingan ya Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu Di video tips berikutnya Ciao